Situasi dan kondisi terkini ya, Mas Soein melaporkan dari Tanah Suci Mekah. Ini bahaskan bis-bisnya ini menunggu penumpang, menunggu penumpang belum ada ini. Ini kosong, karena jamaah-jamaah udah mulai habis ya. Bisnya kosong ya, jamaah udah pada pulang. Ini bisnya kosong, bisnya dingin banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mas Sawi. Kali ini saya berada di Pemondokan Haji di Kota Mekah. Dan di sore hari ini saya akan berbagi ya, bagaimana suasana Pemondokan Haji yang saat ini sudah banyak sekali jamaah-jamaah yang meninggalkan Kota Suci Mekah Al-Mekar Roma. Ini ya, situasi dan kondisi Pemondokan Haji atau Hotel Haji yang ada di Kota Mekah. Nah, yang saat ini jamaah-jamaah sudah banyak sekali yang meninggalkan Kota Mekah menuju Madinah ataupun menuju ke Tanah Air, khususnya yang kotor-kotor pertama, kotor-kotor awal. Dan juga banyak sekali hotel-hotel yang sudah mulai kosong ya. Dan di sana, di depan sana, juga banyak sekali perhotelan-perhotelan jamaah-haji ya, yang ditempati khususnya jamaah-haji Indonesia ya. Saya akan berbagi di sore hari ini, ini menjelang maghrib. Dan Kota Mekah saat ini, cuacanya masih panas ya, masih panas yang ekstrim ya. Maka dari itu banyak sekali jamaah ketika di siang hari itu berangkat ke Masjidil Haram, kemudian tidak pulang. Mereka langsung di sana tinggal di Masjidil Haram, nanti pulangnya sore atau malam ya. Karena di siang hari dihindari untuk beraktifitas di luar ruangan. Karena kalau di luar ruangan panas banget seperti saat ini. Ini di sore hari. Ini ya suasana pemondokan haji ya, yang ada di Kota Mekah. Nah ini seperti ini, pemondokan haji di Kota Mekah itu. Dan ini biasanya dikontrak jamaah asal Indonesia ya, kalau haji normal ya. Kalau haji normal itu Indonesia itu kuotanya paling banyak ya di dunia ya. Hampir 200 ribu lebih. Yang saat ini hanya dapat jatah 50% ya, atau 100 ribu lebih ya. Nah inilah situasi dan kondisi terkini ya dari Mas Ahwi. Dan sudah mulai lengengeng ya. Kondisi di Pemondokan haji sudah mulai lengeng. Terus terang saja karena apa? Jamaah sudah mulai banyak meninggalkan Kota Sisi Mekah ya. Menuju Majina ataupun menuju ke Tanah Air. Dan hanya beberapa orang saja tidak seperti biasanya. Di kawasan ini padat ya. Ini kawasan Mahbaz Jin, depan itu Masjid Kota. Yang biasanya kalau dua minggu yang lalulah. Di kawasan ini kalau sore seperti ini padat banget ini. Assalamualaikum Bapak. Pulangnya ke apa Pak? Besok. Ke Madinah atau ke Indonesia? Besok, Indonesia. Dari mana ini ngomong-ngomong? Dari Lumajang. Lumajang, beri pun ke Barisya Jantan. Alhamdulillah ini bersama Mas Ahwi. Ini langsung pulang. Saya mau tanya Pak, di hotelnya masih banyak jamaah nggak? Dua kota. Masih dua kota ya? 18, 19. Berarti kalau besok pulang habis? Habis. Ini Bapak ini termasuk yang tinggal di hotel yang terakhir ini ya. Dari Lumajang. Oke, oke. Bapaknya dari mana ini? Dari Propolinggong. Propolinggong. Ini nanti kapan pulangnya? Hari Kamis. Langsung ke Indonesia juga? Iya. Berarti nanti setelah Bapak ini habis, udah kosong hotelnya? Iya, habis. Aduh. Apalagi sekarang sepi ya di hotel? Iya. Aduh. Ini ya. Tidak dulu ya. Surabaya, Jakarta. Bintang ngomong Indonesia ternyata. Insya Allah. Baru murah-murah-murah-murah. Gratis, gratis, gratis. Gratis. Ini ya. Ini para brus. Gap hujat Indonesia, Mia-Mia? Masya Allah. Masya Allah. Indonesia Mia-Mia. Ayu Allah. Syukran, terima kasih, Syukran. Ini saya akan mengetah pendapatnya para berdengar. Apa hujat Indonesia, Khois? Marah bagus. Marah bagus itu artinya bagus sekali. Dia bilang marah bagus ya. Aduh. Bagus. Jadi kesannya jamaah asal Indonesia itu memang mereka loyal ya. Sering belanja ya di sini ya. Indonesia, katanya di Cina. Alhamdulillah. 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 Syukran, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini ya. Ini apa? Kata-kata para pedagang di sini, mereka sangat salut jamaah asal Indonesia yang luar biasa ya. Yang kesannya jamaah Indonesia itu memang terkenal loyal ya dalam berbelanja ya. Oke, ini sudah mulai sepi ya jamaah nggak terlalu banyak. Hanya beberapa orang. Bahkan tadi jamaah dari Purpolinggo dan Lumacang kemarin. Tadi saya tuawancara. Hanya tersisa dua kloter di hotelnya dan besok sudah mulai pulang ya. Nah ini situasi dan kondisinya yang biasanya di kawasan ini, di sore hari ini padat jamaah itu berbondong-bondong berebutan untuk menuju ke Masjidil Haram. Saat ini sudah mulai sepi ya. Dan ini ya di permondokan Haji Indonesia itu di depannya gunung ya. Ini gunung. Nah gunung dan di bawah gunung itu ada terowongan. Terowongan itu menuju ke Masjidil Haram. Kurang lebih terowongan itu panjangnya satu kilo ya. Dan ini seperti ini situasi kondisi terkini sudah berubah gratis ya. Yang kajinya di sini tuh padat. Nah ini ya situasi dan kondisinya. Jamaah hanya tersisa beberapa kloter ya di hotel-hotelnya. Bahkan tinggal dua kloter besok sudah pulang habis. Sudah kosong hotelnya. Ini menunjukkan jamaah haji tinggal sedikit yang berada di Kota Suci Mekahal Mekahal. Dan yang tersisa ini di sore hari ini sudah mulai menuju ke Masjidil Haram. Itu pun tidak terlalu banyak ya. Ya Masawi akan berbagi ini situasi dan kondisinya ya. Di sore hari ini. Ini para jamaah ini mau menuju ke Masjidil Haram ya. Salat Maghrib. Ini kenapa kok enggak ada jembatan layangnya ya. Jadi jembatan layangnya di renovasi belum jadi ya. Belum jadi. Saya akan menuju ke terminalnya ya. Ini kondisinya jamaah yang tersisa di Kota Suci Mekah. Nah ini di depan ini perhotelannya ya. Ini pemondokan haji yang ada di Kota Mekah yang paling banyak ini ya. Ini namanya Mahbas Jin. Nah ini Mahbas Jin situasi dan kondisi terkini ya. Nah dan Mahbas Jin ini kalau waktu puncaknya haji kemarin. Ini terkenal dengan nama kampung Indonesia ya. Kampung Indonesia. Nah ini para jamaah ini yang tersisa ini akan menuju ke Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Romah. Ini kebetulan di sini ada checkpoint ya. Ini kendaraan-kendaraan ini yang menuju ke Masjidil Haram diperiksa oleh polisi ya. Nah ini Masya Allah diperiksa oleh polisi. Monggo pak. Ayo 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 monggo. Ini ya jamaah. Jamaah menuju ke Masjidil Haram. Ini mobilnya bapak polisi ya yang bertugas checkpoint di sini untuk memeriksa kendaraan yang menuju ke Masjidil Haram ya. Nah ini ya jembatan layangnya yang dibangun belum jadi ya. Dan tahun ini jamaah ini ya hanya menyeberang jalan ya. Terminal bisnya juga sepi ini. Sudah mulai sepi yang dahulu nya itu ramai banget di sini. Nah ini sepi. Bisa kita lihat sini sudah mulai sepi ya. Sudah mulai sepi di terminal bis ini. Biasanya di sore hari ini padat sekali ya. Ketika ya dua minggu, satu minggu yang lalu di sini tuh. Sekarang sudah mulai sepi. Tampak sepi. Tampak lengang ya. Ada taman-taman ini biasanya juga banyak jamaah yang duduk-duduk di sini. Ini juga saat ini lengang. Dan saya akan ngecek ke bisnya ya. Nah ini walaupun toh begitu jamaah sepi. Ini bisnya masih beroperasi ya. Dan ini jamaah ini justru malah lebih enak ya. Enaknya apa? Jadi nggak terlalu padat di dalam bis itu. Kita cek saja. Kita sapa para jamaah ini yang ada di dalam bis. Ini namanya bis solawat. Ini terminalnya nanti Bill Ali ya. Bab Ali ya. Gratis ini bisnya ini. Nah ini bisnya seperti apa? Kita cek ya. Namanya bis solawat ini. Nah ini seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo guys. Halo guys. Bersama Mas Awi. Nah ini ya. Situasi di dalam bis solawatnya ini. Para jamaah ini menuju ke Masjidil Haram. Bisnya ini AC-nya dingin banget ini. Saat ini bisnya pun longgar. Biasanya penuh bisnya saat ini longgar. Kita cek lagi. Nah ini jamaah yang baru datang. Ayo bangga bangga. Bungu rasih. Bungu rasih. Bungu rasih. Bungu rasih. Kenal lagi ini. Entah. Mas Awi. Mas Awi. Ayo bungu rasih. Terminal. Terminal. Bungu jenain putih. Surabaya. Surabaya pun. Buat lahirannya semua. Bungu rasih. Bungu rasih. Berusaha banyak. Oh. Oh. Tapi. Dungi-sirahat baik. KBH. Gaya. Mama Bali. Oh. Mama Bali. Ini benar ya? Mas Awi. Khus. Mas Awi. Yang banyak sekali menuju ke Masjidil Haram Tapi sudah mulai laengang ya Sudah mulai tidak terlalu padat Hanya tersisa sedikit Ya tersisa beberapa kloter ya Bahkan di jamaah tadi dari Lumaceng dan Probolinggo Hanya hotel yang biasanya menampung puluhan ribu jamaah Hanya tersisa dua kloter Dua kloter itu kurang lebih sekitar sembilan ratusan Atau maksimal itu seribu jamaah ya Dan setelah ditinggalkan nanti akan kosong Apalagi di sini nih Ini sudah tampak lengang ya Nah ini tampak lengang Dan ini Mahbazir yang sebelah kanan ini Ditempati jamaah Haji Asalombok ya Jamaah Haji Asalombok ya Atau Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur Ini situasi dan kondisi terkini ya Mas Hain melaporkan dari Tanah Suci Mekah Ini bahas kan bis-bisnya ini Menunggu penumpang Menunggu penumpang belum ada ini Nah ini kosong Karena jamaah-jamaah udah mulai habis ya Oh ini Bisnya kosong ya Jamaah udah pada pulang Ini bisnya kosong Bisnya dingin banget ini Ini ya Bis solawat yang mangkut jamaah Menuju ke Masjidil Haram ini Kita review lagi Situasi terkini Pemondokan Haji yang ada di Kota Suci Mekah Ini salah satu terminal bis Yang ada di Mahbas Jin Mahbas Jin Di kalangan jamaah Haji Yang asal Jawa Timur Mahbas Jin ini pasti dia Satu kawasan yang penuh Dengan kenangan ya Ini bisnya udah penuh Ini akan menuju ke Masjidil Haram Ini yang mengambil jamaah Ayo haram 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 Ini para jamaah ya Bantu Kas Haji juga sikap Mengawal jamaah ini Yang menggunakan kursi roda ini Mereka haram 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 Bapak Mekah, Bapak Mekah Bapak Mekah, Bapak Mekah Haram, haram, haram Haram, haram, haram Keb, keb, wujud Indonesia My name is Muhammad Muhammad, keb, wujud Indonesia Wujud Indonesia, keb Indonesia is very, very good Very, very good Ini kata syukur bisnya ya Aduh, ini, mau gak bayai Ini bayainya ini Haram, 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 haram I'm double, haram Inni ya Haram, 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 haram Indonesia, Indonesia Very, very good Haram, 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 haram Haram, haram, haram Indonesia, very, very good Indonesia, nice Indonesia, very, very good Indonesia, Maracuai Sit down, sit down Sit down Indonesia, Indonesia Indonesia, Indonesia Indonesia, Indonesia 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 Thank you, thank you, Indonesia Indonesia, Indonesia 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 Makasih terima kasih Oke Lala anak itu manjil Oh my God Anjil 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 Terima kasih Oke Ini ya situasi dan kondisi Di pemodokan haji yang ada di kota Mekah Jamaah haji yang tersisa seperti ini Kondisinya Dan kesan dari Para warga asing Yang ada di kota Mekah Para pedagang sopir bis Mereka mengatakan Indonesia very very good Indonesia bagus sekali Assalamualaikum bu monggo Ini ya jamaah-jamaah yang tersisa ini ya Monggo pak monggo Ini ya kondisinya Jamaah yang tersisa Assalamualaikum Waalaikumsalam The best Indonesia very good Indonesia ya Jadi Para pedagang sopir-sopir bis Mengakui jamaah Indonesia Memang mudah diatur Tertib Dan mereka loyal Dalam berbelanja ya Royal bukan loyal ya Royal dalam berbelanja ya Oke itulah tadi Saya berbagi bagaimana Selanjutnya sore Di pomodokan haji Yang ada di kota Mekah Yang saat ini Jamaah haji Sudah banyak sekali Yang meninggalkan kota Mekah Ataupun Menuju ke tanah air Ataupun menuju ke Madinah Sekian tanya kali ini Mudah-mudahan Bisa memberikan ulasan Manfaat para penyiasat semuanya Jangan lupa Bila kalian juga tinggal ini Silahkan share Kemudian sosial Seperti Facebook Dan lain sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masawi melaporkan Dari tanah suci Mekah Halem karama Selamat menikmati